Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mulya Noher Lambang Di video kali ini saya akan membahas aplikasi penghasil uang yang lagi viral ya Yang mana aplikasi ini sudah banyak sekali direview oleh youtuber-youtuber yang ternama dan juga yang subscribernya besar teman-teman Nah bagaimana cara mendapatkan uang dari aplikasi ini Dan apakah terbukti membayar atau bahkan ini aplikasi penipuan Akan saya bahas di video ini Untuk aplikasi GSBA ini itu belum ada di playstore ya Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar Biasanya akan dikirim link dari orang yang mengundang kita Kemudian kita bisa lakukan pendaftaran Nah disini saya sudah mendaftar di aplikasinya ya teman-teman Kemudian saya sudah login juga di aplikasi ini Selanjutnya kita bisa ubah ini bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia Agar lebih mudah untuk kita pahami Nah di aplikasi GSBA ini kita itu bisa menyewa emas ya teman-teman Nah disini bisa kita lihat ada beberapa produk yang bisa untuk kita investasikan Jadi sistem di aplikasi ini kita itu menyewa emas Kemudian kita bisa mendapatkan uang dari kita menyewa emas tersebut Disini pada saat kita lakukan pendaftaran kita langsung mendapatkan bonus 20.000 rupiah Namun sepertinya bonus 20.000 rupiah ini belum bisa untuk kita tarik ya Sepertinya ada minimum penarikan yaitu 30.000 rupiah teman-teman Nah kemudian disini ada kosnya 1 USDT setara dengan 14.900 Kemudian kita juga bisa lakukan penarikan dengan mata uang piat ya Nah disini ada biaya transaksi 10% teman-teman Jadi kalau kita lakukan penarikan 30.000 rupiah maka biaya adminnya sekitar 3.000 rupiah Oke Jadi yang 20.000 ini tidak bisa kita tarik Ini hanya bonus yang bisa kita gunakan untuk berinvestasi di aplikasi ini Nah kemudian untuk pengguna baru kita bisa investasi yang gratis ya Nah disini semalam saya mendapatkan yang investasi gratis ini Kemudian saya sudah investasi teman-teman Bisa kita lihat di menu penghasilan ini ya Nah ini 0 rupiah penghasilannya 1.500 ya Jumlah pemasukan 9.000 Disini kita klik saja menjual Oke mengkonfirmasi Nah kemudian disini nantinya ada waktu lagi ya teman-teman Ketika nanti waktu ini habis Kemudian ada tulisan menjual Tinggal kita jual saja ya Yang mana nantinya kita akan mendapatkan 1.500 Seperti yang sudah saya dapatkan ini teman-teman Bisa kita klik ya menu akun ini ya Nah ini selalu saya tadi 20.000 sekarang bertambah menjadi 21.500 Jadi untuk mendapatkan uang dari aplikasi ini dengan cara kita investasi ya Contohnya ini ada gold produk nomor 1 Nah disini modal kita yaitu 150.000 rupiah Ini kita menyewa emas yaitu 0,159 gram teman-teman Kemudian penghasilan yang akan kita dapatkan perharinya Yaitu 3.000 rupiah Nah ini berlaku sampai dengan 30 hari Maka setelah 30 hari Kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 90.000 rupiah teman-teman Selanjutnya disini ada biaya layanan yaitu 50% Jadi keuntungan besar kita cuma 45.000 rupiah Dalam waktu 30 hari Ini untuk produk yang nomor 1 ya Kemudian ada juga produk nomor 2 Disini modalnya lebih besar lagi Yaitu 225.000 rupiah Penghasilan hariannya 5.400 Siklusnya 30 hari Setelah 30 hari Pendapatan kita akan bertambah menjadi 162.000 rupiah Kemudian akan dipotong lagi 50% Untuk biaya layanan teman-teman Cara investasinya gimana Tinggal kita deposit saja ya Nantinya kita klik saja yang menu isi ulang ini Nah kemudian kita bisa mengisi ulang dengan USDT Atau mengisi ulang dengan mata uang piat teman-teman Nah disini kemudian setelah kita deposit Tinggal kita pilih saja produk investasi Kemudian tinggal kita klik saja investasikan ini ya Setelah kita investasikan Maka akan masuk ke menu penghasilan ini Nah kemudian akan bermunculan seperti ini teman-teman Selanjutnya setiap harinya kita bisa menjual Agar kita bisa mendapatkan penghasilan dari situ Jadi itulah kurang lebih cara kita mendapatkan uang Dari aplikasi GSBA ini Kemudian apakah aplikasi ini itu aman Kalau menurut saya aplikasi ini itu tidak aman Karena tidak ada izin resmi di Indonesia ya Seperti BAPEPT ya Kalau kita jual beli emas Itu harus ada izin BAPEPT Kemudian kalau sistem seperti ini Itu harus mempunyai izin OJK ya teman-teman Harus ada yang mengawasi ketika kita deposit ke dalam suatu aplikasi Nah ketika tidak ada izin OJK Maka itu sangat berbahaya sekali teman-teman Karena bisa saja nanti tiba-tiba Kita sudah investasi di aplikasi ini Tiba-tiba aplikasi ini itu error Kemudian atau akun kita dibekukan Atau tiba-tiba aplikasi ini itu cabut Membawa kabur uang kita Maka kita tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman Jadi sebelum itu terjadi Saya sarankan buat teman-teman Untuk tidak berinvestasi di aplikasi yang seperti ini ya Nah seberapa penting izin OJK Kita akan simak video dari Pak Roy Sakti ya Nah jadi kurang lebih seperti itu ya Legalitas-legalitasnya sepuluhnya kalau aplikasi Sebuah aplikasi Dengan proyek apapun Ceritanya itu macam-macam teman-teman Ada aplikasi marketplace Kemudian nanti mining apa segala Intinya kalau kamu naruh uang di aplikasi itu Harus ada izin OJKnya Harus Harus tapi belum tentu ya Ya tetap ada Ini maksudnya loh Kalau sudah ada izin OJKnya 90% tenang lah 90% tenang lah Baru nanti dilihat mana yang bagus Mana nggak baru kita berbicara seleksi kualitas Tapi kalau nggak ada izin OJKnya Itu sudah pasti penipuan Kemudian kemarin saya sempat menanyakan izin dari aplikasi ini ya Kemudian diperlihatkan izin ini Nah ini adalah izin dari Australia ya teman-teman Kemudian untuk yang izin di Indonesia Hanya ada izin untuk pendirian badan hukum peseruan terbatas Nah namun tidak ada izin OJK ataupun BAPFT ya Kalau transaksi jual beli emas harus mempunyai izin BAPFT Nah kalau seperti aplikasi ini Itu investasi kita deposit ke dalam aplikasi tersebut Harus mempunyai izin OJK teman-teman Karena disini banyak sekali aplikasi yang serupa ini Salah satunya yaitu Galaxy 1 ya Nah di aplikasi ini ketika kita lakukan pendapteran Juga langsung mendapatkan bonus sebesar 25.000 rupiah Kemudian di aplikasi Galaxy 1 ini Kita itu juga bisa berinvestasi ya Nah disini ada juga yang gratisan teman-teman Disini sampai dengan 120 hari Nah penghasilan setiap harinya 3.000 rupiah Kemudian total kita akan mendapatkan 360.000 rupiah Kemudian bisa kita lihat ini saldo yang sudah saya dapatkan sebesar 43.000 rupiah Kemudian selain yang gratisan disini ada juga yang berbayar ya Nah yang mana yang paling terkecil ada 150.000 rupiah Ini berlaku sampai dengan 40 hari Penghasilan setiap harinya 24.000 Total setelah 60 hari Uang kita yang awalnya 150.000 rupiah akan bertambah menjadi 1.451.000 rupiah Nah ini adalah investasi bodong ya teman-teman Kemudian yang paling terbesar ada 50.000 rupiah ya Nah namun saran saya jangan deposit atau investasi uang di aplikasi yang seperti ini teman-teman Begitupun untuk aplikasi GSBA ini Kalau belum mempunyai izin OJK Saya sarankan untuk tidak berinvestasi ya Namun semua keputusan ada di tangan teman-teman Disini saya hanya mengingatkan teman-teman saja ya Sebelum aplikasi ini itu scam dan membawa kabur uang teman-teman Oke jadi bitulah penjelasan dari saya tentang aplikasi ini Semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh